PERSIJA JAKARTA Dengan tambahnya 3 poin usai menang atas Persela, Macan Kemayoran kini mengoleksi 53 angka dari 31 pertandingan sekaligus nempel ketat PSM Makassar. Saat ini Persija hanya tertinggal 1 poin dari pemuncak kelas main sementara, PSM Makassar yang memiliki 54 poin dengan jumlah laga yang sama. Tangga menuju juara Liga 1 2018 pun semakin sengit usai kemenangan Persija atas Persela. Selain PSM dengan Persija yang hanya berselisih 1 poin, Persib Bandung dengan Bayangkara FC yang berada di posisi ketiga serta keempat punya poin yang sama. Tim-tim di papan atas kelas main Liga 1 pun kini hanya menyisakan 3 pertandingan lagi, Persib akan melakoni 3 laga terakhir melawan Perseru Serewi, Persela dan Barito Putra. Sementara Persija masih harus menghadapi Sriwijaya FC, Bali United serta Mitra Kukar. Sedangkan PSM pentrok dengan Bali United, Bayangkara FC dan PSMS Medan. Tidak hanya di papan atas, papan bawah kelas main Liga 1 2018 juga tetap bergeliat. Tim-tim yang kini menghuni zona degradasi, PSMS, Perseru dan PS Tirta tetap berpeluang bertahan di Liga 1 jika bisa memaksimalkan sisa laga. Serewi Jaya FC dan Mitra Kukar yang berada dua strip di atas zona degradasi juga perlu waspada untuk tidak terkelincir dan terdegradasi ke Liga 2 di musim depan. Pelatih Persela Lemongan, Aji Santoso pun memberikan prediksinya terkait tim yang jadi juara. Hal ini diucapkan usai timnya di Tukuk Persija Jakarta 3 gol tanpa balas di Stadion Utama Kelurah Bung Karno selasa 20 November 2018. Menurut Aji, baik PSM dan Persija mempunyai kans yang sama, maka dari itu ia menilai sulit memprediksikan siapa kesebelasan yang jadi juara karena mepetnya jarak poin kedua tim. Antara Persija dan PSM punya peluang yang berimbang, walaupun PSM unggul satu poin, tapi kalau Persija tampil konsisten tentu akan memberi tekanan buat PSM, ujar Aji Santoso. Terima kasih telah menonton!